Halo semua, topik kali ini adalah Topik Account Receivable Valuation 2 atau part 2, merupakan bagian dari course introduction to accounting for asset Semua materi dan PPT yang ada di slide ini, di topik ini akan diambil dari Financial Accounting IFRS Edition dari Waken Kimmel Kieso, Penterbit John Wiley & Sun Untuk materi ini diambil dari chapter ke-8 Menyambung video sebelumnya yang kita telah membahas mengenai direct write-off Di video ini kita akan berfokus pada allowance method Accounting for Uncollectable Accounts, tapi allowance method Allowance method ini yang disarankan oleh IFRS Yang disarankan di IFRS Dimana Receivable akan dicatat menggunakan Net Relizable Value Terima kasih telah menonton!